Oke, lo bisa lihat nih tuh ada handphone warna hitam ya kan. Gila, ini yang terjadi ya ketika brand lain mencoba-coba ya, mencoba-coba, mencoba-coba, memperuntukkan di pangsa pasar AMOLED ngebuat handphone murah. Nah, contoh kita sebut aja kayak Xiaomi, beberapa tahun lalu mereka nge-launching sebuah gebrakan, ya kan, Redmi Note yang ada layar AMOLED yang harganya 2 juta ke 3 juta ya, which is tuh murah banget pada saat itu. Dan, wah gila sih, Samsung nggak jelas, nggak mau ketinggalan dong. Dia ngerespon dengan bentuk handphone seperti ini, meskipun ini bukan pangsa pasar kayak Redmi Note ya, jelas tuh jauh speknya. Dan, lo bisa lihat sendiri, ketika Samsung diajak ribut ya, inilah yang terjadi, mereka, wah nggak usah ditanya boy, layar AMOLED itu bagi Samsung tuh kecil banget. Mereka ngeproduksi beda sama vendor-vendor lain ya kan, jadi nggak usah diajakin ribut gitu. Dan ini yang terjadi nih, sebuah maha karya dan this happened ya kan. Tapi by the way, sorry gue pake sarung tangan, gue habis bongkar mobil, ya biasalah otak-atik turbo. Jadi, tangan gue oli, jadi daripada handphonenya kena oli, meja kena oli, udah gue pake sarung tangan aja. Nah, ini adalah sebuah handphone yang dimana, kalau lo pengen kenyamanan sebuah layar, ya kan, apa ya, pengen ngerasain layar AMOLED yang nggak kesampean dari dulu-dulu. Nah, ini jawabannya, si Samsung Galaxy A20, ya kan. Sementara gue malas nge-review ini, tapi setelah gue liat review-review dari beberapa reviewer, terus gue liat, ini video lama ya, ini kan udah cukup lama hadir. Dan gue ngeliat, ah kayaknya gue tertarik ya kan. Yaudah, sekalian gue masukin di online shop gue, jadi buat lo yang pengen beli, ini ada nih di toko gue, linknya ada di deskripsi di bawah video ini yang pengen handphone ini. Nah, ini adalah sebuah handphone yang dimana layar AMOLED harganya cuma 1 jutaan. Salah satu handphone AMOLED termurah, ya, salah satunya. Dan, coba kita bandingkan dengan varian-varian Samsung juga yang sama mereknya, sama-sama merek Samsung. Kita ambil contoh deh, dulu-dulu tuh optional sebelum ada murah meriah AMOLED gini, kayak gini, kayak handphone-handphone murah meriah AMOLED gini. Dulu tuh optionalnya kita paling beli mantan flagship, contoh, kayak sekarang ini Samsung Galaxy S7 Edge yang non-shadow, itu harganya 1.7, 1.8, ya kan, hampir 2 juta. Yang dimana which is jauh lebih mahal daripada handphone ini. Sedangkan kalau lo beli handphone ini, tahunnya lebih baru, baterainya lebih awet, dan layarnya resiko shadow tidak ada karena masih baru. Sedangkan kalau lo pilih Samsung S7 yang Edge atau Samsung S8 yang harganya lebih mahal dari ini, kadang lo dapet layarnya shadow, ada bintik-bintik, kayak ada bayang-bayang, banyak lah ya, yang dimana itu udah gak nyaman. Udah, itu udah chaos ya, jaman-jaman kayak gitu udah chaos. Pilih yang pasti-pasti aja yang pengen layar AMOLED tapi murah ya, Samsung Galaxy A20 yang saat ini, cu. Dan gue udah coba pake, dan handphone ini enak gitu. Memang mulai dari, apa ya, ketajamannya dan lain-lain, tidak se-endess flagship. Tapi satu hal yang perlu ditekankan, ini AMOLED. Jadi dari segi cahayanya, brightness ya, nits ya, nits score-nya, ini jauh-jauh lebih nyaman ketimbang layar IPS sekalipun. Even gue bandingkan dengan layar iPhone 11 ya, yang harga HP-nya masih gak ngotak, masih seharga motor, itu masih IPS, sedangkan ini sudah AMOLED. Tapi beda, untuk iPhone 11, dia lebih tajam dan lain-lain, tapi itu kan flagship. Dan ini, layar gue pake nyaman banget, parah sih. Gue kayak heran gitu, kok bisa gitu, Samsung nekat ya, pada saat itu, kayak tiba-tiba kepikiran, ah gue buat lah ya layar AMOLED, harganya murah ya kan. Dan sekarang harga sekannya cuma 1 jutaan, jauh di bawah harga sekan HP Samsung yang layar AMOLED-AMOLEDan. Jadi menurut gue, it's really worth it ya kan. Nah sekarang gue bakal bahas soal layarnya aja, kita fokus ke layar aja, karena yang ditonjolkan dari handphone ini layar, boy. Ya kan, kita bakal coba bahas layarnya. Nah, lo bisa liat disini layar AMOLED yang ada di Samsung ini bener-bener kayak layar AMOLED biasa. Lo bisa liat tuh, bener-bener sama cu, kayak, apa ya, kayak gak ada beda gitu. Ini handphone ya bener-bener AMOLED, ya AMOLED. Sejatinya AMOLED gimana sih, kayak gue bingung ngejelasin itu. Dia bener-bener AMOLED aja nih handphone ya. Cuman bedanya, kalo AMOLED flagship, kerapatan pixel aja jauh lebih rapet, jauh lebih enak, ya gitu-gitu aja. Tapi secara basically ini ya AMOLED gitu. Enak diliat ya kan. Dan lo bisa liat karakteristik AMOLED tuh, warnanya tuh nonjol, pekat gitu. Dan ini yang terjadi di handphone ini. Dan gue suka. Gue suka, anjir lah ya, gue punya iPhone 11 yang harganya seharga motor, terus pake handphone ini kayak minder gitu. Sama handphone 1 jutaan ini. Gila sih Samsung ya kan, bisa gitu. Nekat gitu. Ngerusak pasar juga ya kan Samsung. Nah, kalo layar AMOLED ini apakah tajam? Iya gak, iya jelas gak setajam. Untuk dari apa ya, dari segi spesifikasi tidak setajam, ya flagship-flagship yang AMOLED. Tapi gue kasih liat ke lo, lo mau setajam apa sih? Ini, gue kasih liat dari dekat. Kagak pecah men, pixel lah. Kagak pecah. Sama aja gitu. Kayak di mata tuh gak terlalu keliatan. Kecuali lo designer grafis ya, atau lo video editor ya kan, foto editor yang dimana. Lo tuh, pake handphone itu yang bener-bener butuh layar yang tajam, super tajam buat kerjaan lo. Tapi kalo lo cuman kayak gue kayak, cuman pengen pake dengan nyaman, pake dengan aman, yang layar yang gak ada shadow-shadowan, tapi AMOLED yang dimana tuh di mata tuh enak banget, ya HP ini jawabannya. Enak dipake. Suruh, coba. Enak banget dipake. Gue ngerasa nyaman banget sama di handphone. Dan sekarang ngomongin soal kamera deh. Fitur kamera ini kita bahas fitur lebihnya. Yang ada di si Samsung ini. Untuk kamera, handphone ini, tuh, lo bisa liat sendiri. Untuk kamera, sama lah kayak handphone-handphone Samsung pada umumnya. Ada menu video, ada menu foto. Itu loh. Ada menu foto, ada menu focus live ya. Ini udah pake sarung tangan. Susah terus ada pro, ada panorama, ya gitu-gitulah ya. Dan gue yakin lo udah pada tau lah kayak gini-gini. Dan untuk hasil fotonya juga lumayan banget, bisa diandelin banget buat kerjaan. Dan ini, sumpah ini lebih worth it banget daripada lo beli kayak mantan-mantan flagship. Yang gue yakin sih, sebagian orang kenapa masih ada aja yang beli Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S9, S8, ya kan. Karena mereka pasti ngincar kameranya, pasti ngincar kenyamanan layarnya. Tapi lo bisa dapet, Ben. Kenyamanan layar di Samsung A20 yang satu ini. Gue sumpah deh. Kayak yang gue bilang tadi ya kan. Gue pake iPhone 11 yang harganya berjuta-juta seharga motor. Dikomper sama ini handphone. Sumpah, cahur, chaos ya. Chaos. IPS tuh memang enak. IPS yang ada di iPhone tuh emang enak. Beda level juga. Cuman, ini AMOLED, cu. Balik lagi, ini sebuah teknologi gitu. Jadi dimana tuh kalo lo ngeliat, kayak ikon-ikonnya, gambar-gambar yang ada di layar ini tuh layarnya jauh lebih hidup gitu. Warnanya jauh lebih pop-up gitu. Kayak gimana gue ngejelasinnya? Beda lah, karakter AMOLED sama IPS tuh tetep beda. Dan yaudah mungkin sampe disini aja video pembacotan gue. Dan overall, video ini fully-fully ngebahas soal layarnya kan. Yaiyalah, gue ngebahas soal layar. Gue tekanin soal layar. Soalnya, modal 1 juta, dapet handphone dengan tahun yang cukup baru, layarnya AMOLED ya kan. Dimana lagi coba? Dan ini handphone gue jual ada di online shop gue. Untuk si Samsung A20 ini, langsung sikat linknya ada di deskripsi. Dan gue gak tau ya, ini handphone bakal gue pake buat review atau enggak. Tapi yang jelas, kalo lo tanya ke gue, ini kelebihannya apa aja bang handphone? Kelebihannya ya, kenyamanan. Kalo lo beli handphone baru yang harga 1 jutaan, tuh rata-rata layar bikin pusing ya. Layarnya enek. Tapi ya lo modal, ini merek Samsung lo, terkenal lo. Dengan tahun yang baru, modal 1 jutaan lo dapet layar AMOLED. Ini layar AMOLED, sumpah deh. Ini hape ganteng parah sih ini handphone.